Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadarabur ada Seperti yang belum Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini beberapa hari ini Viral ya sebuah video Yang menunjukkan dimana Mas Gibran wali kota Solo Anak presiden Jokowi Melepas masker anggota pas pampres Dan ini ramai Ya di pro kontra Makanya saya sendiri menyebut Ini kurang elok dilihat Karena prajurit itu punya komandan Nah sebelum saya bahas Ya coba kita lihat Ya kalau kita lihat gambarnya itu ya Langsung dicopot sama mas Gibran Ya Nah ini prajurit ini ya Nah ini pas pampres Mereka anggota DPR Nah Ya mungkin karena mau menyampaikan sesuatu ya Nah oke ini sekilas videonya Dan coba Saya sedikit angka bicara terkait ini Ya Ini saya mau lihat Ya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini kurang elok Dilihat oleh publik Dilihat oleh masyarakat Ya kita semua tahu bahwa Ada Suatu kekurangan Atau mungkin kesalahan prosedur Yang dilakukan oleh anggota pas pampres Ya terkait masalah warga Solo itu Oke itu salah Seorang prajurit Dimana pemerintah ada Tidak boleh seperti Ya Tapi yang perlu diingat Dari hati paling kecilnya Seorang prajurit itu Mereka Ingin Mengamangkan Objek yang diamangkannya Karena itu adalah tugas Karena tugas pas pampres Jangan sampai yang diamangkan itu Ada apa-apa Karena taruhannya adalah Harga duri Tugas dan tanggung jawab Sebagai prajurit Itu adalah pas pampres Bahkan seorang pas pampres Merelakan badannya sebagai Tamen Nyalanya Ya Nyalanya Dia keredah kerubankan Demi untuk menjaga Orang yang harus dijaga Itu yang saya tahu Pas pampres Karena pas pampres ini Dasarnya adalah dari prajurit Dan Tugas prajurit secara umum Adalah harga diri Harga diri Harga diri Itu tugas dia Harga dirinya prajurit apa Yaitu di saat Dia atau mereka Mampu melaksanakan Tugasnya dengan baik Walaupun Terkadang harus Merelakan Korban jiwa Ini yang harus dipahami dulu Nah Jikalau ada seorang prajurit Yang mungkin kurang etika Seperti ini Kan prajurit ini Punya komandan Sebaiknya disampaikan kepada Komandannya Ini kayaknya harus Ya Sebaiknya anggota ini Harus di Ajari lagi Tentang bagaimana Cara Mengatasi sesuatu Bagi ada yang kurang berkenang Kalau memang sudah diingatkan Gak bisa Kalau memang harus diganti Ganti Begitulah cara Menghargai Ya Jadi Ya Mas Gibran Biar Masyarakat ini Tidak melihat bahwa Mas Gibran ini Mentang-mentang Anak presiden Anaknya Pak Jokowi Ini yang terjadi Sebagian besar Menilai seperti itu Ya Kalau saya secara Pidibadi Tetap bisa menyadari Mungkin juga itu adalah Spontanitas Daripada Mas Gibran Ya bisa jadi Karena Di saat akan berbicara Ya Prajuri ini lupa Pakai masker Mungkin suaranya kurang maksimal Maka Mungkin Mas Gibran Spontan Langsung membuka Maskernya Sam Prajuri Tapi yang paling elok Sebenarnya Mas Gibran Seharusnya sampaikan dengan baik Kepada Prajuri Pak Atau mungkin om Kalau sudah dekat Biasanya begitu Itu Tolong Maskernya dilepas Biar suaranya bagus Itu tujuannya sama Yaitu agar suaranya Bisa lebih keras Tetapi esensinya Maknanya Jauh lebih terpuji Ini Saya tidak bermaksud Mengajari ini Tapi ini berkembang Pro kontra Ya Ini kawan Jadi sekali lagi Jika ada Ini karena ini Pas pampres Adalah prajuri-prajuri Terlatih Yang tugasnya Selalu satu di otak Yaitu diperintah Untuk menjaga objek Untuk pengamanan Entah itu menjaga Presiden dan keluarganya Wakil presiden dan keluarganya Mantan presiden dan keluarganya Mantan wakil presiden dan keluarganya Tugas utama Adanya pas pampres Cara dilakukan Ini Risikonya Tentu besar Berat Jadi kalau ada Kesalahan-kesalahan Yang mungkin Dianggap itu Kalian tepat Cukup diberitahu Kalau tidak bisa diberitahu Sampaikan kepada Kemandannya Agar Kemandannya Bisa lebih Membina lagi Memberitahu lagi Tata cara bersikap Kepada anggotanya Untuk menghadapi masyarakat Ya Kalau bisa lagi Kalau memang harus diganti Ganti personilnya Saya kira itu Lebih elok Sekali lagi Tugas pas pampres Sangat sangat berat Mereka itu Dipilih dari yang ter Yang terbaik Di antara yang terbaik Baik dari darat Laut Maupun udara Dan bahkan Disitu juga ada polri Untuk mengamankan Presiden dan wakil presiden Beserta keluarganya Termasuk mantan presiden Dan mantan wakil presiden Ya Mudah-mudahan Ini Ada manfaatnya Ya Saya disini Bukan berarti Marah Saya hanya menegaskan Karena saya pernah Mantan prajurit Saya pernah menjadi Mantan Kemandan Ya Bagaimana kalau saya jadi Kemandan Ada prajurit saya dulu Mungkin yang kurang baik Saya Diberitahu oleh seseorang Pak itu Anak buahnya begini Oke terima kasih Kita benahi Itulah yang disebut Salim menghargai Ya Salim menghargai Dan mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Ada manfaatnya Yang jelas Yang dilakukan oleh Mas Gibran Dan viral videonya Yang langsung Mencopot Secara langsung Maskernya Anggota ini Itu tidak Elok Dilihat oleh Banyak orang Dan disini Seakan-akan Mas Gibran Ini Autoriter Itu yang terjadi Pemahaman Banyak orang Seakan-akan Mas Gibran Ya Karena wali kota Tapi Tidak ada wali kota Yang begitu Yang kita lihat Oh seakan-akan Karena anak presiden Anaknya Pak Jokowi Ini berkemban Dan terus Di Terus digoreng-goreng Isu ini Ya Atau karena mungkin Di saat itu Mungkin Mas Gibran Sebagai wali kota Mungkin Emosi Marah Karena Ada warga Solo Yang Diperlakukan Oleh Pas-pampre Seperti itu Tapi kembali lagi Cara mengingatkannya Agar Tidak seperti Yang kita lihat Oleh masyarakat ini Ya Ini saja Mudah-mudahan Kedepan Semua Semua baik-baik Saya Dan semakin lancar Dan saya doakan Tetap Saya mendoakan Mas Gibran Dan saya doakan Pas-pampres Anggota ini Saya tetap Mendoakan Agar Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkai Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Dan Jangan pernah Bosan Menerima Kritikan Karena Kalau dikritik Diberikan Sesuatu yang baik Jadikanlah itu Sebagai tambahan ilmu Karena tidak ada Manusia yang paling pintar Di muka bumi Tidak ada yang paling hebat Yang adalah Setiap manusia memiliki Peluang yang sama Untuk selalu berbuat Yang baik Merdekah NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!